Yang pemirsa akses jalan masyarakat di desa Sukuawinjaya, kilometer 68 ke Jambatan Sekernan, Buarujabi ditadami Bonggol Sawit. Hal ini mengakibatkan tergagunya akses masyarakat maupun perkebunan di sana. Penutupan jalan di desa Sukuawinjaya, kilometer 68 itu dilakukan dengan tanaman Bonggol Sawit. Hal ini buntut adanya gugatan dari Ahmad Shaprudin yang menggugat jalan yang telah bertahun-tahun dilewati masyarakat dan diklaim sebagai tanah miliknya. Namun saat ini diketahui kasus tersebut tengah dalam tahap peninjauan kembali oleh pihak tergugat yang diajukan pada 14 Juni 2024. Penanaman Bonggol Sawit di tengah jalan itu dilakukan sejak Rabu 19 Juni 2024 sore. Hal ini menyebabkan mobil pekerja sawit tak dapat lewat. Setidaknya dua area kebun terganggu dan pekerja kebun merasa dirugikan lantaran terhentinya aktivitas mereka. Kemarin ditanam ini Pak, jadi sekitar jam 3 sore ada warga nanam bibit sawit yang udah besar. Kebetulan ini info kita dapat karena mobil TBS kita mau keluar ngirim, karena dia terhalang, dia info ke kita. Makanya langsung kita susul, kita klarifikasi. Selain terganggunya akses perkebunan, hal ini juga mengganggu mobilitas masyarakat yang selama bertahun-tahun melewati jalan tersebut. Warga berharap tindakan semena-mena ini dapat ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum karena sangat merugikan masyarakat dalam beraktivitas dan berkebun. Bisa kita lihat per hari ini banyak yang sudah tidak kirim buah, Pak. Masyarakat di belakang juga terganggu. Jikapun ini berkepanjangan, nanti imbasnya bisa-bisa menyediakan akses anak sekolah. Karena anak sekolah pun aksesnya dari sini, Pak. Dari sini untuk kegiatan seperti di luar pertanian, di luar perkebunan, kita akan ditutupkan dari pihak desa, pihak pemerintah, maupun kepolisian bisa koordinasi dengan baik agar cepat selesai. Sementara itu, Sekretaris Desa Sukawinjaya, Lukman Hakim mengatakan, jalan itu diketahui telah bertahun-tahun menjadi jalan umum warga. Dirinya sangat menyayangkan adanya penutupan jalan dari pihak penggugat tersebut. Buntut adanya aksi dari pihak Ahmad Syaprudin sebagai penggugat itu. Saat ini warga menggunakan jalan alternatif, namun membutuhkan waktu lama karena jalan tersebut memutar cukup jauh. Untuk saat ini kami dari pemerintah desa sedang dalam proses PK atau peninjauan kembali. Dari desa sudah ada melakukan peninjauan per 12 Juni kemarin. Jadi kita juga untuk penanganan lebih lanjut, kita serahkan ke proses hukum yang berlaku. Gitu saja Pak.